Hai bunda, kali ini aku mau sharing nih tentang barang apa aja sih yang harus kita siapin menjelang persalinan Nah ini bunda bisa lihat, ini semua adalah barang-barang yang udah aku persiapin buat proses kelahiran nanti Ada yang untuk si dede dan juga ada yang untuk kita Nah, aku mulai dari barang-barang yang dibutuhin bunda-bunda dulu ya Kali ini aku ditemenin sama Stuart, boneka million kesayanganku Nah apa aja sih, aku udah pisahin yang disebelah sini itu untuk dede dan yang disebelah sini untuk bunda Nah, pertama aku beli bantal menyusui Kenapa aku beli bantal menyusui? Jadi, pertama karena supaya lebih memudahkan waktu kita menyusui dede nanti Biar lebih nyaman, ya dede-nya bisa lebih tinggi waktu tiduran Terus juga menurut aku gak rugi banget ya beli ini Kenapa? Karena ini investasi Gak cuma bisa dipakai buat menyusui aja Tapi juga bisa dipakai nanti dede waktu udah agak gede Motong kurut disini, tiduran, duduk Itu bisa Terus kita juga bisa pakai sih bunda buat tiduran Jadi gak rugi banget beli ini Terus aku belinya ini merek Omniland Ini ada tasnya Ini bunda bisa lihat ya Aku bukain Omniland Nah ini bunda bisa lihat Dede bisa pakai buat mengkurep Buat tiduran Terus ini buat kita pakai Buat menyusui Nah ini kenapa terpisah Karena abis aku laundry bantalnya Buat persiapan dipakai dede Enaknya itu juga nanti bantal ini Gak akan gampang kotor Karena ada tasnya Makanya aku suka banget Nilen ini Nah harganya berapa? Aku beli harganya Rp70.000 Karena lagi ada sale Biasa sih harganya paling mahal Rp80.000-Rp86.000 Nah aku beli ini di Shopee Namanya Keana JSMM Terus next Ini ada apron menyusui Nah Ini berguna banget ya bunda Untuk menutupi kita waktu mau menyusui dede Jadi kita bisa menyusui Dengan tenang dimana aja Ini harganya Ini kado sebenarnya Jadi aku gak beli sendiri Tapi kalau aku cek Harganya itu Di Shopee Sekitar Rp30.000 Ini nanti bunda bisa searching-searching aja Harga normalnya harusnya sekitar Rp30.000 Terus Ini pembalut khusus untuk maternity Aku beli yang softex maternity Ini isi Rp10.000 Ini kita perlu ya Karena habis melayakan Kita akan ada masa nifas Harganya Rp17.800.000 Aku beli di Shopee Nama Shopee-nya Nobi Baby Shop Terus aku juga beli Ini Ini Stagen Stagen ini Nanti dipakai Kalau kata mama aku Dipakai bareng sama gurita Jadi guritanya nanti dipakai dulu Terus Dikasih Stagen lagi Nah aku beli Gurita dan Stagen ini Di Shopee Di namanya Abakisam Guritanya harganya Rp13.300.000 Stagennya harganya Rp18.000.000 Kata mama aku sih Kita harus punya gurita minimal 2 Biar bisa ganti-ganti Jadi ganti Terus satunya bisa dicuci Tapi kalau Stagen bisa satu aja Soalnya kan cuma lapisan luarnya Ini aku siapin ini doang dulu Karena gak tau nanti kepakainya Berapa lama Seberapa sering Jadi Cukup beli ini dulu Gak usah banyak-banyak Terus Aku juga beli ini bunda Karena berdasarkan review bunda-bunda lain Kita bakalan ada kemungkinan untuk Iritasi Luka di puting Jadi aku persiapin dulu aja Ini aku beli yang Pure Mom Nipple Cream Kenapa? Karena Pure Mom Nipple Cream ini Bisa dipakai Tanpa nanti harus dibilas dulu Sebelum menyusui Jadi aku bisa pakai aja Dan Dede nanti bisa tetap Menyusui dengan aman Karena bahan-bahannya Food grade dan aman semua Aku beli ini Harganya Rp50.900 Di Shopee Nama tokonya Dell Ini oke banget Nah terus Selain Untuk bunda Aku juga beli Untuk Ayahnya Ini adalah Alas tidur Karena nanti Ayahnya mau jaga Ikut jaga di rumah sakit Nginep Dan aku bukan Di ruang VIP Jadi kan gak ada tempat tidur khusus Jadi ayahnya nanti tidur di Pakai alas ini Ini belinya Aku lupa di Shopee atau Tokopedia Nanti aku update Di detail Youtube ya Oke Sekarang kita Lanjut ke Perlengkapan bayi Yang banyak banget Yang buat bundanya Cuma sedikit Sisanya semua Perlengkapan bayi Nah Aku mulai dari Baju dulu aja ya Sebenernya Baju ini itu Aku belinya satu set Ups Ada kaki aku Aku belinya satu set Bunda Jadi lebih murah Disini Aku dapet toko Yang beruntung banget sih Jadi satu setnya itu Isinya Ada Velvet Ini bisa dibaca Velvet Junior Dan Libby Jadi dia mix gitu Satu set itu isinya Apa aja Isinya Tiga baju Lengan panjang Ini satu Ini lengan pendek Nih Tiga Tiga baju Lengan panjang Terus Bagus banget ya Bahannya Satu set Jadi sama Cerana panjang Abis gitu Ini Ini baju yang Lengan pendek Nah Ini baju lengan pendeknya Libby Kalau yang lengan panjangnya Velvet Tebel banget Bahannya Bagus Libby juga gak kalah Bagus Dia adem Halus Isinya Tiga Lengan pendek Sama Celana Pop gitu Nih Ini celananya Terus gitu Tiga Lengan Tiga Kutung Jadi gak ada Lengannya Yang ini Kado Sama Aku jadiin Satu Celananya Juga Pop Jadi ini Satu set Plus Ada Topi Jadi dapet topi juga Satu Sama ada Nih Sarung tangan Dan sarung kaki Dapet tiga set Jadi satu set itu Dapet tiga Set baju lengan panjang Tiga set baju lengan pendek Tiga set baju kutung Satu topi Dan Tiga set sarung tangan Dan sarung kaki Satu set ini Harganya Rp285.000 Aku beli di Shopee Nama tokonya Alamanda Babystore Tokonya Recommended Banget ya bunda Karena Menurut aku Kualitasnya Bagus Dan harganya Murah Karena aku liat Set yang Lebih Aja Biasanya Rp290.000 Sampai Rp300.000 Ini Udah ada Selfetnya Tapi Malah Cuma Rp285.000 Jadi aku Recommend Banget Toko Alamanda Babystore Terus Ada Jumper Nah Jumper Ini Sebenarnya Kado Kalau Menurut aku Yang set ini Udah cukup Untuk Melihatkan Nanti Tapi Kalau Misalnya Bunda-bunda Mau beli Jumper Jumper Juga Boleh Ini Kalau Aku Cek Merk Carter Satu Set itu Harganya Sekitar Rp80.000 Sampai Rp100.000 Di Shopee Jadi Dapat Empat Jumper Kayak Gini Kalau Bunda Berminat Bunda Bisa Beli Juga Habis Gitu Kita Lanjut Ke Ini Berminat Ini Waslap Karena Kalau Kita Nanti Mandiin Dede Ngelap Ngelap Dede Itu Baiknya Pakai Waslap Nah Aku Beli Tiga Aja Karena Aku Sebenarnya Yang perlu Itu Dua Satu Buat Muka Satu Buat Badan Aku Mau Pisahin Terus Nanti Yang Satu Ini Buat Ganti Gantian Aku Beli Tiga Dulu Karena Gak Mau Beli Kebanyakan Menurut Aku Cukup Untuk Melahirkan Di Awal Aja Itu Aku Beli Di Shopee Abagizam Harganya 3.120 Satu Biji Jadi Beli Tiga Ini 9.360 Murah Ya Bunda Menurut Aku Kalau Untuk Baju Tadi Beli Yang Mahal Itu Oke Karena Buat Dipakai Dede Dede Masih Baru Lahir Jadi Kulit Sensitif Tapi Kalau Cuma Untuk Waslap Mahal Menurut Aku Gak Usah Beli Yang Mahal Maha Kayak Little Farmer Or Something Menurut Aku Yang Murah Cukup Jadi Ini Cuma Tiga Ribuan Harganya Dan Bahannya Halus Banget Jadi Ini Recommended Tokonya Abagizam Habis Gitu Juga Ada Aku Kesini Dulu Karena Tokonya Masih Sama Abagizam Jadi Ini Adalah Gurita Gurita Buat Bayi Kalau Tadi Gurita Buat Bunda Ini Gurita Buat Bayi Nah Gurita Ini Juga Belinya Di Abagizam Harganya Rp22.000 Itu Isinya Satu Lusin Jadi Ini Isi 12 Ini Habis Aku Laundry Semua Jadi Udah Nggak Di Plastik Recommended Banget Karena Menurut Aku Gurita Ini Juga Bahannya Bagus Dan Murah Next Lanjut Ke Kacamata Buat Bayi Jadi Ini Kacamata Ya Bunda Bahannya Kayak Kain Itu Dan Dia Ada Perekat 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 Ini Ini Dipake Buat Waktu Kita Ngejemur Bayi Ya Bunda Karena Bayi Baru Lahir Itu Harus Rajin Rajin Dijemur Tapi Supaya Bayinya Nggak Silau Nggak Kepanasan Matanya Jadi Kita Pakain Kacamata Ini Menurut Aku Harusnya Punya Dua Cukup Ini Kado Jadi Aku Dibliin Tiga Kalau Aku Lihat Di Shopee Harganya Antara 4.000 Sampai 8.000 Satu Bicinya Nanti Bunda Cari-cari Aja Beli Yang 4.000 Menurutku Juga Oke Karena Dede Kan Juga Nggak Gerak Gerak Jadi Harusnya Nggak Perlu Bahan Yang Terlalu Bagus Next Ini Ada Cukin Namanya Cukin Ini Kain Buat Selendang Untuk Gendong Bayi Bisa Juga Pake Jare Cuman Ini Aku Pake Cukin Karena Dikado Juga Tapi Bahannya Bener-bener Halus Coba Aku Buka Ya Aku Suka Banget Hanya Itu Halus Banget Bisa Lihat Dan Tebel Jadi Harusnya Nyaman Dipake Buat Kita Sama Dede Juga Dan Cukin Ini Aku Kalau Lihat Shopee Harganya Rp 50.000 Jadi Bulan Nanti Bisa Seting Harga Normanya Rp 50.000 Ini Kado Sih Aku Belum Beli Udah Dibeli Terus Next Ya Ini Adalah Bedong Bedong Aku Beli Satu Set Isi Tiga Jadi Aku Beli Yang Merk Velvet Karena Menurut Aku Tidik Kalau Di Bedong Butuh Yang Kain Itu Bagus Tebel Dan Tapi Nggak Panas Dan Lebar Jadi Ini Itu Gede Kalau Carter Awalnya Aku Beli Carter Tapi Review nya Ukurannya Kecil Terus Kain Nggak Terlalu Dingin Dan Susah Untuk Dibentuk Bedong Kalau Velvet Ini Katanya Sih Lebih Gampang Di Bentuk Karena Dia Juga Halus Terus Nggak Panas Buat Dede Dan Ukurannya Itu Gede Aku Buka Dia Lebar Banget Jadi Aku Rekomen Untuk Beli Velvet Aja Daripada Merk Yang Lain Dan Sebenernya Kalau Bunda Lihat Kayaknya Velvet Ini Mahal Tapi Aku Nemuin Toko Yang Bisa Jual Murah Bedong Dino Baby Shop Itu Cuma Rp122.000 Satu set Harganya Jadinya Sama Tuh Sama Bendong Carter Ini Bagus Banget Aku Suka Banget Halus Dan Tebel Dan Adem Nah Satu set Isinya Tiga Motif Nya Juga Lucu Lucu Carter Di Toko Lain Aku Lihat Sama Sih Harganya Rp120.000 Jadi Mending Beli Yang Velvet Tapi Dino Baby Shop Terus Aku Juga Beli Alas Ompol Disini Alas Ompol Ini Menurut Aku Gak Perlu Beli Yang Mahal Mahal Ini Aku Beli 6 Jadi Setengah Lusin Aku Belinya Di Shopee Di Abad Isam Harganya Rp3.850 Satunya Jadi Beli 6 Itu Rp23.100 Aku Suka Banget Di Abad Isam Markanya Murah Murah Jadi Ini Enak Banget Ini Halus Ya Recommended Banget Menurut Aku Perlu 6 Karena Dede Pasti Sering Pipis Atau Buang Air Takutnya Sering Kotor Jadi Minimal Kita Harus Menyenang Perla Tadi Alas Ompol Ini Perla Jadi Alas Ompol Nya Dulu Nanti Terus Bawanya Perla Perla Ini Merah Sugar Baby Bagus Banyak Bunda Bunda Bisa Lihat Tidak Tidak Bikin Iritasi Bahannya Bagus Banget Ini Recommended Banget Ya Sugar Baby Perlap Harganya Harganya Kalau Aku Cek Di Shopee 60.000 Bunda Ini Aku Dapat Kado Jadi Aku Tidak Beli Sendiri Aku Cek Sekitar Segituan Bagus Bagus Banget Betul Banget Recommended Banget Dih Bisa Serving Perla Untuk Merah Sudah Baby Lalu Selanjutnya Ada Disini Handuk Karena Handuk Juga Lebih Enak Kalau Kita Punya Yang Bahannya Bagus Supaya Cepat Menyerap Dan Nyaman Di Kulit Dede Aku Beli Yang Merek Little Terry Bagus Banget Ini Ada Satu Yang Udah Aku Laundry Jadi Aku Bisa Tunjukin Bahannya Udah Bisa Lihat Ini Bahannya Bagus Banget Halus Dan Menyerap Little Terry Terkenal Banget Ya Kalau Bunda Takut Mahal Merek Little Terry Tenang Aja Aku Udah Nemuin Toko Di Shopee Yang Harganya Murah Harganya Cuma Rp 45.001 Dikeri Baby Kits Shope Handuk Kater Handuk Lain Juga Lebih Mahal Atau Sama Tapi Kalau Di Toko Yang Aku Beli Handuk Little Terry Ini Di Kari Baby Kits Shope Itu Murah Angganya Rp 45.000 Aja Aku B2 Buat Ganti Ganti Kalau Satu Dikiki Nanti Ada Lagi Tapi Aku Lontis Satu Dulu Terus Kita Juga Butuh Selimut Kalau Dede Imunisasi Selimut Yang Ada Topinya Hei Aku Beli Yang Gambar Stitch Kucu Banget Jadi Nanti Dede Bisa Pakai Ada Topinya Terus Dislimutin Ini Bahannya Halus Ya Bunda Ini Aku Baca Dari Review Rata Rata Yang Bahannya Bagus Itu Mahal Bisa Sampai Ratusan Ribu Nah Aku Beli Yang Ini Aja Ini Juga Recommended Dari Review Bahannya Tebal Dan Halus Ini Nanti Bunda Cari Aja Namanya Selimut Topi Fries Selimut Fries Nah Itu Aku Beli Dicari Baby Ketchup Juga Harganya Cuma 38.400 Jadi Hemat Banget Gak Sampai Ratusan Ribu Ini Juga Recommended Banget Halus Banget Dan Tebal Dan Hangat Jadi Gak Perlu Beli Yang Merk Mahal Mahal Yang Ratusan Ribu Itu Oke Next Kita Ke Botol Ini Botol Kaca Buat Nyimpen Asi Aku Beli Yang Isi 8 Aku Beli Yang Isi 8 Dulu Karena Gak Tahu Nanti Asinya Bakal Keluar Sebanyak Apa Butuh Sebanyak Apa Tapi Menurut 8 8 Untuk Awal Awal Gini Cukup Aku Beli Yang Merek BKA Itu Harganya Aku Beli Rp63.000 Di Nobi Baby Shop Kemarin Karena Sekalian Beli Yang Lain Tapi Harusnya Kalau Beli Di Toko Official BKA Juga Harganya Sebituan Nanti Aku Kasih Tahu Di Bawah Ya Kalau Di Baby BKA Official Shop Berapa Harganya Harusnya Enggak Beda Jauh Dan Ini Recommended Banget Karena Free BPA Terus Ini Bahannya Itu Plastik Tapi Kayak Kaca Jadi Dia Enggak Gampang Pecah Tapi Kayak Kaca Kalau Dipegang Nih Botolnya Higienis Bisa Mudah Dibersihkan Mudah Dibenggam Pokoknya Kalau Aku Baca Review Teman Teman Aku Juga Pakainya Ini Jadi Aku Juga Beli Yang Ini Recommended Oke Next Kita Kita Menuju Ke Ini Dulu Dih Cottonball Cottonball Ini Dibutuhin Banget Ya Bunda Karena Untuk Bersihin Puk Baby Nanti Katanya Nggak Bisa Pakai Kapas Biasa Yang Buat Wajah Nanti Nempel Nempel Jadi Kita Harus Beli Yang Cottonball Kayak Gini Dan Dari Survei Aku Yang Paling Oke Dan Mudah Itu Yang Meraknya Medisoft Nah Aku Beli Medisoft Cottonball Ini Di Shopee Nama Tokonya Everybaby Shop Harganya Rp 8.000 Jadi Ini Murah Ya Tapi Bagus Dan Aku Belinya Cuma Rp 8.000 Next Ini Ada Tempat Untuk Bedak Jadi Kalau Habis Mandiin Dede Kan Pantatnya Badannya Dibedakin Ada Puffnya Juga Ini Kado Tapi Kalau Aku Lihat Harganya Sekitar Rp 17.000 Sampai Rp 20.000 Harusnya Harusnya Rp 15.000 Sampai Rp 20.000 Kalau Bunda Cari Di Shopee Tergantung Tokonya Terus Aku Beli Untuk Perlengkapan Mandi Dede Aku Tidak Beli Yang Gede Langsung Jadi Aku Beli Yang Kecil Dulu Trial Set Sweet Sal Karena Aku Tidak Tau Apakah Cocok Atau Engga Ini Aku Buka Isinya Ada Baby Butt Hair And Body Jadi Ini Bisa Buat Shampoo Dan Sabun Sekaligus Terus Terus Ada Baby Hair Lotion Katanya Sweet Sal Ini Bagus Banget Baby Hair Lotion Bisa Bikin Rambut Lebat Terus Ada Baby Powder Nya Dada Bedak Nya Dan Ada Minyak Telon Jadi Ini Minyak Telon Ini Aku Beli Murah Banget Harganya Itu Cuman Rp20.600 Sudah Dapet Satu Set Ini Semua Kalau Aku Lihat Rata Rata Harganya Rp20.000 Memang Ini Aku Beli Di Shopee Official Store Unilever Langsung Jadi Aku Beli Di Official Store Unilever Di Shopee Harganya Rp20.600 Sudah Dapet Empat Biji Ini Jadi Worthed Banget Ada Tas Nya Juga Nanti Kalau Cocok Tinggal Beli Yang Ukuran Gedenya Next Ini Aku Beli Baby Powder Lagi Tadi Kan Udah Ada Baby Powder Ya Tadi Udah Ada Cuman Aku Beli Lagi Karena Aku Nanti Sesar Terus Kata Mama Aku Nanti Waktu Dipersihin Bakalan Dikasih Bedak Bayu Juga Jadi Aku Beli Lagi Taku Nggak Cukup Nanti Bisa Dipakai Juga Sama Dide Ini Belinya Di Unilever Official Store Juga Harganya Rp16.000 Murah Banget Ya Segede Ini 200 Gram Gede Banget Kalau Dibandingin Sama Playa Set Terus Next Ini Ada Gantungan Buat Jemur Baju Baju Bayi Kata Kata Mama Aku Lebih Enak Pake Yang Kayak Gini Nah Itu Dikadu Sih Sama Mama Aku Jadi Aku Nggak Beli Sendiri Tapi Kalau Aku Cek Di Shopee Harganya Sekitar Rp40.000 Rp40.000 Baju Sendiri Terus Aku Juga Beli Ya Ini Kendi Buat Ari-ari Jadi Nanti Ari-arinya Si kecil Akan Ditaruh Sini Jadi Kita Harus Bawa Biar Nanti Sama Rumah Sakit Ari-arinya Bisa Langsung Ditaruh Di Kendinya Kalau Nggak Nanti Ditaruh Di Keresek Katanya Jadi Aku Lebih Baik Langsung Bawa Dari Rumah Ini Harganya Rp25.000 Aku Beli Di Shopee Nama Tokonya Cacan 10 Online Shop Ini Kemarin Boated Banget Udah Nyari Muter-muter Semuanya Jual Nggak ada Yang free Ongkir Tapi Toko Ini Yang Cacan Ini Bisa Kasih Free Ongkir Jadi Harganya Rp25.000 Udah Sama Ongkir Terus Untuk Pampers Aku Emang Nggak Beli Popok Kain Aku Mau Pakai Pampers Langsung Aja Buah Dede Tapi Karena Katanya Pampers Itu Cocok-cocokan Jadi Aku Beli Yang Ini Aku Coba Review Bagus Mami Popo Tapi Yang Royal Soft Ya Ukuran Newborn Aku Beli Yang Isi 30 Aja Karena Kata Orang-orang Juga Selain Belum Tentu Cocok Kalaupun Cocok Kepakainya Nggak Lama Karena Dede Akan Cepet Gede Dan Nanti Akan Pakai Ukuran S Jadi Belinya Mending Isi 30 Aja Nah Itu Aku Beli Harganya Rp75.000 Di Toko Baby Harusnya Kalau Di Shopee Harganya Juga Sebituan Rp70.000 Rp72.000 Kalau Aku Pernah Cek Mudah-mudahan Cocok Habis Itu Aku Juga Beli Botol Minum Buat Bede Botol Pigeon Ini Yang Round Base Nah Bisa Dilihat Ya Ini Aku Beli Yang Flexible Terus Yang Peristaltic Nipple Jadi Bunda Kalau Beli Cari Yang Peristaltic Nipple Ya Karena Kenapa Kalau Yang Peristaltic Nipple Ini Didesain Mirip Dengan Puting Bunda Jadi Akan Bagus Buat Baby Dan Dia Juga Tidak Banyak Udara Minim 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 Pake Botol Oh iya Aku Belinya Juga Di Shopee Harganya Harganya 35.400 Di Toko Namanya Gria Bayu Menurut Aku Ini Murah Dan Aku Beli Satu Doang Dulu Karena Aku Gak Tau Nanti Dede Apakah Akan Full Di Asi Dari Aku Langsung Atau Harus Pake Botol Kayaknya Pake Botol Kalau Aku Lagi Luka Jadi Aku Sedih Satu Aja Dulu Nanti Kalau Perlu Lagi Beli Setelah Melahirkan Terus Ini Ada Set Manicure Kalau Aku Lihat Review Yang Paling Bagus Merak Little Baby Ini Set Manicure Khusus Buat Bayi Ini Aku Beli Di Shopee Cari Baby Ketchup Harganya Rp48.500 Menurut Aku Ini Tokonya Udah Paling Murah Rata Rata Rp50.000 An Lebih Ini Cuma Rp48.500 Gak Dapet Gunting Kuku Gunting Bisa Ada Sisir Juga Angka Banget Terus Ini Ada Thermometer Thermometernya Yang Waterproof Karena Nanti Aku Pakai Untuk Mengukur Suhu Air Buat Mandiin Dede Supaya Gak Gak Tau Dingin Dan Gak Tau Panas Bisa Berguna Juga Untuk Mengukur Suhu Kita Dan Juga Dede Jadi Ini Gak Rugi Beli Ini Harganya Sekitar Rp35.000 Atau Rp40.000 Aku Bedi Apotek Dulu Kalau Aku Cek Di Shopee Harganya Segituan Jadi Bunda Bisa Cari Thermometer Yang Waterproof Dan Menurut Aku Yang Merk Ini Dari One Mat Ini Cukup Murah Untuk Digital Thermometer Yang Waterproof Dan Kita Tau Sendiri Ya One Mat Ini Kan Memang Dipake Dunia Medis Jadi Ini Terjamin Kualitasnya Terus Aku Juga Beli Kan Tadi Sudah Beli Botol Bayi Berarti Kita Juga Butuh Beli Sikat Untuk Botol Bayinya Untuk Ngebersihin Botol Bayinya Nah Ini Aku Juga Beli Shopee Nama Tokonya Lolly Connie Aku Belinya Harganya Rp30.000 Rp30.000 Saya Dapat Spons Sikat Kayak Gini Sikat Kecil Buat Aku Murah Banget Ini Gede Banget Soalnya Gak Cuman Bisa Buat Baby Botol Baby Tapi Juga Bisa Buat Yang Lain Tapi Menurut Aku Jangan Dicampur Ya Lebih Baik Yang Buat Baby Dipakai Khusus Buat Baby Aja Next Ini Ada Set Matras Bayi Rencana Setelah Melahirkan Aku Mau Bobo Seranjang Dulu Sama Dede Sampai Karena Dede Akan Aktif Menyusui Jadi Kalau Tidur Terpisah Nanti Capek Berdiri Ngamberin Terus Tidur Jadi Mending Dede Tidur Di sebelah Aku Jadi Kalau Butuh Menyusui Aku Bisa Langsung Menyusui Ini Kita Bisa Lihat Aku Set Isinya Ada Bantal Peyang Terus Guling Ada Dua Terus Ada Matrasnya Ini Bagus Banget Bahannya Ini Kado Tapi Kalau Aku Cek Di Shopee Harganya Sekitar Rp80.000 Sampai Rp100.000 Jadi Bunda Bisa Pilih Mau Beli Kayak Gini Atau Mau Beli Babybox Langsung Max Ada Kasa Aku Beli Yang Merk Alkafil Karena Dia Mengandung Alkohol Sebenarnya Kata Dokter Untuk Bersihin Tali Pusar Bayi Itu Pake Kasa Aja Gak Perlu Dikasih Alkohol Lagi Cuman Aku Tetap Jaga Beli Yang Ada Alkohol Siapa Tau Nanti Diputuhin Karena Kalau Aku Baca Review Nanti Sebenarnya Dari Rumah Sakit Itu Kita Sudah Dapat Kasa Yang Tanpa Alkohol Makanya Kenapa Aku Tidak Beli Lagi Dan Justru Beli Yang Ada Alkohol Nah Kasa Alkafil Ini Aku Beli Harganya Rp24.000 Di Shopee Every Baby Shop Terus Aku Beli Lactacid Baby Liquid Soap Karena Untuk Jaga-jaga Kalau Misalnya Nanti Dede Iritasi Tadi Sebenarnya Sudah Sabun Dari Sweet Sal Tapi Aku Tetap Jaga-jaga Beli Yang Lactacid Ini Karena Katanya Bagus Banget Buat Atas Iritasi Bayi Aku Beli Harganya Rp29.500 Di Shopee Geria Bayi Terus Aku Juga Beli Ada Dua Sweet Sal Lagi Disini Yang Pertama Adalah Baby Cream Ini Dipakai Untuk Ruam Popok Jadi Dipakai In Dulu Sebelum Dikasih Pampers Supaya Gak Ada Iritasi Di Ruam Popok Bayi Nah Ini Aku Belinya Di Shopee Unilever Official Store Harganya Rp14.300 Terus Aku Juga Beli Baby Liquid Powder Jadi Tadi Kan Udah Ada Bedak Yang Tabur Aku Beli Juga Yang Liquid Karena Katanya Kalau Yang Tabur Itu Bisa Gampang Masuk Ke Paru Paru Bayi Kesaluran Pernapasan Itu Gak Bagus Jadi Nanti Rencananya Untuk Di Badan Bagian Atas Aku Kasihnya Baby Liquid Powder Aja Yang Bagian Bawah Baru Yang Bedak Tabur Untuk Pantat Kayak Gitu Nah Yang Liquid Powder Ini Harganya Rp16.800 Aku Beli Di Shopee Namanya Lil Maison Baby Kit Terus Aku Juga Beli Ini Ini Adalah Tisu Basah Khusus Untuk Tangan Dan Kulit Bayi Ini Alkohol Free Bisa Untuk Tangan Dan Mulut Paraben Free Jadi Ini Aman Bahannya Food Great Karena Kalau Bayinya Nanti Dilap Tangannya Kalau Tisu Basah Biasa Bahaya Kalau Tisu Bayinya Emot Emot Tangan Jadi Aku Beli Yang Cari Yang Bisa Aman Untuk Kalau Kemakan Sama Bayi Kalau Bayinya Ngemot Ngemot Tangan Abis Dilap Nah Nah Ini Aku Beli Di Lil Maison Baby Gate Juga Harganya Rp15.700 Itu Buy One Get One Jadi Murah Banget Ya Cuma Rp15.700 Dia Sudah Dapat Buy One Get One Terus Aku Beli Cotton Bud Khusus Buat Bayi Karena Kan Bayi Masih Putri Yang Kekil Kalau Tempat Lu Beli Yang Merah Cookie Dan Cari Yang Ada Tempat Kayak Gini Biar Nanti Kalau Beli Refill Gampang Ada Tempat Ini Aku Beli Harganya Rp4.200 Di Gria Bayi Juga Terus Ini Untuk Ini Sebenernya Untuk Cadangan Aja Karena Aku Takut Nanti Kalau Tede Ada Filet Jadi Aku Beli Ini Untuk Membantu Kita Menghisap Ingus Bayi Dan Ini Aku Belinya Juga Di Shopee Di Delova Baby Shop Harganya Rp19.000 Terus Kalau Yang Ini Ini Isinya Adalah Kayak Tas Kresek Plastik Bag Bukan Tas Plastik Bag Bisa Dicantolin Di Tas Jadi Ini Untuk Buang Popok Pampers Yang Kotor Pampers Selama Di Perjalanan Jadi Kalau Misalnya Nanti Bawa Imunisasi Pampers Sudah Penuh Mau Diganti Kita Enggak Kebingungan Mau Buang Dimana Waktu Masih Di Perjalanan Karena Bisa Langsung Buang Di Plastik Bag Ini Harganya Rp19.000 Aku Beli Di Shopee Juga Namanya Tokus Shop Nah Itu Semua Tadi Bunda Barang Barang Yang Sudah Aku Persiapin Buat Kelahiran Nanti Mudah Mudahan Bisa Membantu Menginspirasi Bunda Dan Kalau Kita Total Semua Jumlahnya Nggak Sampai 2 Juta Padahal Kita Sudah Beli Bendong Velvet Baju Velvet Perluck Sugar Baby Sudah Ada Set Untuk Matras Bayi Handuk Yang Little Terry Terus Kita Sudah Beli Sweet Sal Dan Beli Mami Koko Semua Komplit Dan Nggak Sampai 2 Juta Jadi Ini Murah Banget Bunda Bisa Pakai Referensi Dari Aku Supaya Bisa Lebih Hemat Oh Ya Tambahan Nanti Kalau Melahirkan Bunda Jangan Lupa Bawa Tisu Basah Hand Sanitizer Dan Masker Mengingat Sedang Pandemi Supaya Lebih Aman Di Rumah Sakit Nanti Jadi Itu Itu Tips Dari Aku Semoga Berguna Ya Bunda Bye Bye Sampai 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 Sampai